Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah love reading untuk Judia Sagittarius, Sun, Moon, and Rising, untuk periode bulan November 2019. Reading kali ini berlaku untuk Sun, Moon, and Rising ya, jadi jangan lupa untuk cek kembali Judia pacar, pasangan, ataupun suami kamu ya, supaya kamu bisa tahu kira-kira seperti apa perasaan dia ke kamu di bulan November nanti. Oke, terus bagi kamu yang berminat untuk private reading, jangan lupa keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi tema untuk kamu di sepanjang bulan November 2019 nanti adalah kartu King of Swords. Oke, jadi artinya beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan air sign ya, seperti Libra, Gemini, Aquarius ya, di bulan November. Terus bagian lain ini energi kamu sendiri ya, disini kamu sedang fokus sekali, fokus untuk mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang. Hubungan dengan mantan, dengan pasangan, ataupun dengan seseorang yang kamu sukai akhir-akhir ini ya. Misalnya bagian lagi couple disini kamu fokus untuk mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki ya, konflik ataupun kesalahpahaman yang mungkin terjadi di bulan November ya, dengan pasangan kamu sendiri ya. Disanungkan sekali untuk berhati-hati, oke. Terus di bawah kartu King of Swords kita punya kartu Page of Cups, Ace of Pentacles, dan kartu 10 Tongkat. Nah, dengan kartu Page of Cups ya, beberapa dari kamu akan mendengarkan sebuah informasi baru ya, mengenai seseorang, mengenai mantan, mengenai pasangan kamu ya, di bulan November. Dan dengan kartu Ace of Pentacles disini emosi dan perasaan kamu lagi stabil sekali, mungkin dikarenakan informasi baru ya, yang akan kamu terima di bulan November. Ya, disini kondisi kamu sangat stabil sekali di bulan November. Terus dengan kartu 10 Tongkat, kemungkinan beberapa dari kamu agak sedikit tertekan ya, disini ya, hati dan pikiran kamu agak sedikit tertekan. Mungkin disini kamu sedang merasakan tekanan yang cukup besar dalam mengharapi pasangan kamu sendiri di bulan November. Mungkin ada suatu hal yang dia lakukan disini ya, yang membuat kamu agak sedikit tertekan nantinya. Jadi perlu untuk berhati-hati dan berpikiran positif. Ya, begitu juga bagi yang lagi single, disini kamu juga agak sedikit tertekan ya. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mendekati orang yang kamu sukai tersebut di bulan November. Ya, perlu untuk berpikiran positif disini. Jadi intinya dengan kartu King of Swords disini kamu siap untuk fokus sekali ya, siap untuk fokus dalam mencari solusi yang tepat. Ya, untuk memperbaiki hubungan asmara yang sedang kamu jalani saat ini ya, khususnya di bulan November nanti. Oke, terus disini kita mulai dengan dua kartu, kartu Queen of Swords dan kartu King of Wands. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian ya, di minggu pertama. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan Filesign ya, seperti Eris, Leo, Sagittarius di minggu pertama. Terus bagian lain ini energi kamu sendiri ya, disini kamu sedang bersemangat sekali. Memiliki ambisinya cukup besar untuk mencapai sebuah target. Ya, memiliki gairah yang tinggi, gairah yang besar terhadap pasangan ya. Sangat bergairah sekali. Terus bagian lain disini kamu sedang bersemangat sekali dalam mencari cinta yang baru ya. Ya, khususnya bagian lagi single saat ini ya. Kamu sedang bersemangat sekali dalam PDKT dengan seseorang yang kamu sukai selama ini. Begitu juga bagian lagi couple disini kamu juga sedang bersemangat dalam menjalani hubungan cinta di antara kalian berdua. Ya, dan dengan kartu Queen of Swords disini kamu sedang fokus ya. Fokus untuk mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang di minggu pertama. Terus at the foundation kita punya kartu 4 cawan. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya ya beberapa dari kamu mungkin sedang mengalami suatu ketidakpuasan. Ya, mungkin ada suatu hal yang dia lakukan yang membuat kamu agak sedikit kecewa ya dan kurang puas ya di bulan-bulan sebelumnya. Begitu juga bagi yang lagi single kemungkinan disini kamu juga merasa kurang puas ya. Dikarenakan mungkin kamu belum berhasil dalam mendapatkan cinta yang baru. Bisa juga disini kondisi kamu mungkin lagi tidak puas dikarenakan disini kamu mendapatkan tawaran cinta yang baru dari seseorang akan tetapi orang tersebut tidak sesuai dengan kriteria kamu selama ini. Ya, ini sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Terus, adorism past kita punya kartu Ace of Wands. Jadi artinya di bulan Oktober kemarin ya beberapa dari kamu sedang mendapatkan suatu rasa semangat baru. Disini kamu sangat bersemangat sekali. Dalam menjalani hubungan percintaan di antara kalian berdua di bulan Oktober. Terus bagi yang lain yang lagi single kemungkinan disini kamu sedang mengalami suatu ketertarikan fisik ya dengan seseorang yang baru di bulan Oktober kemarin. Ya, jadi intinya disini kamu sedang mendapatkan sebuah semangat baru ya di bulan Oktober. Oke, terus di sebelah atas kita punya kartu 7 koin. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua ya beberapa dari kamu sedang memulai suatu hal yang baru ya. Disini kamu sedang menanam sebuah bibit benih baru yang memerlukan proses lama untuk berkembang. Ya, misalnya sibuk untuk berdekati dengan seseorang ya. Memulai hubungan baru dengan seseorang. Bagi yang lain mungkin fokus untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang kembali. Dengan seseorang kembali di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Oke, terus energi yang akan kamu alami di minggu kedua adalah kartu The Lovers. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan jodhya gemini ya di minggu kedua. Bagian lain ini energi kamu sendiri ya. Disini kamu sedang siap sekali untuk membuat keputusan yang baru mengenai hubungan asmara ya dengan cara mensortir beberapa pilihan yang tersedia. Ya, misalnya bagian lagi couple mungkin kamu sedang membuat keputusan apakah ingin melanjutkan hubungan tersebut atau enggak misalnya ya. Terus bagian lain mungkin sedang membuat keputusan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan misalnya ya. Bagian lagi single disini kamu juga membuat keputusan untuk mendekati orang yang kamu sukai tersebut ya di minggu kedua. Oke, terus energi yang akan kamu alami di minggu ketiga adalah kartu Knight of Swords. Beberapa dari kamu akan bergerak dengan cukup cepat ya, cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan. Namun agak sedikit terburu-buru ya, disarankan sekali untuk berhati-hati ya, khususnya di minggu ketiga. Oke, terus di sebelah sini kita punya kartu 9 tongkat. Artinya orang lain akan menilai kamu ya sebagai seseorang yang sedang menantikan suatu kabar berita dari pasangan, dari mantan, dari orang yang kamu sukai selama ini ya. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga nanti. Oke, terus di sebelah sini kita juga punya kartu Queen of Pentacles. Jadi artinya di minggu ketiga ya, disini kamu justru sedang berusaha untuk membagi waktu antara urusan pribadi dan urusan asmara. Soalnya kartu ini melambangkan keluarga pekerjaan dan keuangan. Ya, disini kamu justru sedang berusaha untuk membagi waktu antara urusan pribadi dan urusan asmara yang sedang kamu jalani saat ini. Ya, di minggu ketiga. Oke, terus energi yang akan kamu alami di minggu keempat adalah kartu Queen of Cups. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan water sign seperti Pisces, Scorpio, Cancer, disini ya. Bagian lain ini energi kamu sendiri ya. Disini perasaan kamu lagi naik turun. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di antara kalian berdua yang nantinya akan membuat kamu agak sedikit sensitif ya. Perasaan kamu juga lagi naik turun di minggu keempat ya. Jadi perlu untuk berhati-hati sekali disini, oke. Jadi secara umum tema untuk kamu kartunya King of Swords tadi ya. Disini kamu sedang fokus untuk mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang di bulan November. Mungkin terjadi di minggu kedua ya dengan kartu The Lovers. Disini kamu akan membuat keputusan yang tepat. Ya, fokus sekali untuk membuat keputusan yang tepat terhadap seseorang di minggu kedua. Terus bagian lain terjadi di minggu ketiga dengan kartu Knight of Swords. Disini kamu sedang fokus sekali untuk membuat keputusan secara terburu-buru. Secara cepat sekali. Ya, disarankan sekali untuk berhati-hati ya di minggu ketiga. Bagian lain terjadi di minggu keempat dengan kartu Queen of Cups ya. Disini kamu sedang fokus untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang. Soalnya disini perasaan kamu lagi naik turun. Mungkin ada suatu hal yang terjadi di antara kalian berdua nantinya di minggu keempat. Oleh sebab itu disini kamu sedang fokus untuk memperbaiki hubungan dengan dia kembali ya di minggu keempat. Oke, jadi intinya disini kamu sedang fokus ya di dalam November untuk mencari solusi yang tepat dalam memperbaiki hubungan asmara di antara kalian berdua ya di bulan November nanti. Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.